menu home untuk tampilan front page seperti ini ya jadi ini adalah kategori-kategori yang sudah kita buat kita bisa juga menafigasinya di sini ya ada beberapa kategori yang memilih subkategori nah di dalam subkategori ini terdaftar beberapa produk oke seperti ini tampilannya nah kali ini saya akan menerapkan program diskon untuk beberapa produk dan ya beberapa produk juga akan saya tandai sebagai produk spesial saya klik di halaman administrator jumlah ya di control panel pirtumat saya klik list produk kemudian misalkan saya akan menerapkannya pada produk tutorial Windows Pista misalkan saya terapkan program diskon 10% ya kemudian di produk status saya tandai sebagai produk spesial kemudian klik save oke selanjutnya saya terapkan ke produk yang lain misalnya untuk ya subkategori internet dan pengembangan web saya akan terapkan pada jumlah misalnya ya ini saya terapkannya diskon yang 5000 ini juga saya tandai sebagai produk spesial saya save oke ya selanjutnya di CD tutorial kalau mahir internet juga saya tidak akan terapkan diskon namun saya tandai sebagai produk spesial ya saya save oke ya kita lihat di front page nah disini ya anda perhatikan ada feature product ya jadi produk-produk yang spesial oke oke beberapa produk ada yang di diskon ya seperti ini kalau ini spesial namun tidak di diskon oke nah sekarang saya lengkapi saja ya produk spesialnya menjadi 4 ya jadi saya pilih ini di sini misalkan penunjang belajar ya ini ukuran player misalkan ya kita diskon 5000 ininya on spesial save oke kita replace di front page maka sekarang tampilannya seperti ini ya nah sekarang saya akan klik di bagian produk pilih diskon produk jadi ini adalah daftar produk yang di diskon dan kita tandai sebagai produk spesial ya ini yang produk spesial saja dan ini yang di diskon saja ya ya kalau 1 berarti diskonnya berdasarkan jumlah ya oke klik ini list all produk untuk melihat daftar produk keseluruhan ya jadi kita bisa mengetahui mana yang spesial mana yang tidak jadi totalnya 20 ya dan hanya ada 4 produk yang spesial oke jadi penandaan ya spesial produk ini bermanfaat kalau seandainya kita ingin meningkatkan penjualan untuk produk tertentu misalkan karena berhubungan dengan ya musim tertentu ya misalkan hari jadi atau apa ya kita bisa memberikan diskon atau tidak di diskon juga kita masih bisa ya menjadikannya sebagai spesial produk oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih